Intro Bayangkanlah ada sebuah tempat di bumi yang tersembunyi bahkan tidak pernah terbuka ke dunia luar selama lebih dari 5 juta tahun. Apa yang akan ada di dalamnya? Sebuah kehidupannya aneh, ekstrim sekaligus unik. Buah ini adalah kapsul waktu yang terkunci rapat menyimpan rahasia kehidupan purba dan ekosistem janggal yang belum pernah terbayangkan. Udaranya beracun, tapi tempat ini justru menjadi sumber kehidupan bagi spesies-spesies yang telah berevolusi dalam kegelapan selama 5,5 juta tahun. Gua adalah bukaan di dalam bumi, ruang kosong alami di dalam tanah dan cukup besar untuk dimasuki manusia. Gua sering terbentuk secara alami dari pelapukan batuan dan seringkali membentang jauh di bawah tanah. Orang zaman purba menggunakan gua sebagai tempat berlindung karena bentuknya yang mendukung, tak cuma manusia, melainkan juga makhluk-makhluk hidup lain. Nah, di antara sekian banyak gua di bumi, inilah salah satu dari gua paling ekstrim yang pernah ditemukan. Coba bayangkan, gua ini tertutup tak dikenal selama 5 juta tahun. Inilah fakta dan misteri gua Mofile, dunia yang tertutup selama 5 juta tahun. Gua Mofile oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Pestera Mofile. Berada tersembunyi di bawah permukaan bumi, tepatnya di Konstantakonti, Rumania Tenggara, sebelah barat Laut Hitam. Gua Mofile ditemukan oleh ahli geologi Christian Lasko pada tahun 1986 di dasar lubang buatan yang digali untuk penyelidikan geologi. Yang menarik dari gua ini setelah sejumlah peneliti mengeksplorasi, yakni gua ini menjadi salah satu tempat paling terpencil di bumi, tertutup oleh lapisan tebal tanah liat dan batu kapur. Para ilmuwan memperkirakan gua ini berasal dari akhir era Miosen, yang dengan kata lain terisolasi dari dunia selama lebih dari 5 juta tahun. Sejak saat itu gua ini menjadi salah satu fokus otoritas Rumania dan dibatasi setiap kali jika ingin dikunjungi. Gua ini dijaga ketat, kabarnya hanya kurang dari 100 orang diizinkan masuk ke dalam Mofile. Karena perjalanan menuju gua cukup sangat berbahaya. Pintu masuknya berupa lubang mencolok di tanah yang mengarahkan pengunjung menuruni sebuah lubang sempit menuju labirin lorong-lorong yang gelap dan lembab. Pada tahun 2010, Rich Bowden, seorang alih mikrobiologi dari Universitas Warwick Inggris, menjadi orang ke-29 yang memasuki gua ini. Dia berkata cuacanya cukup hangat dan sangat lembab sehingga terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Dan tentu saja mengenakan pakaian ketel uap dan helm tidaklah cukup membantu. Dari pengalaman Bowden tersebut, kita bisa beranggapan jika akses gua menarik ini termasuk ke dalam kategori ekstrim. Dengan demikian, hal itu tak membuat para ilmuwan berhenti untuk mengungkap informasi penting yang ada di dalam gua. Salah satu alasan mengapa gua Mofile dibatasi oleh otoritas Rumania, lantaran kelembapannya yang hampir 100%. Ditambah lagi atmosfernya yang beracun dan kurangnya sinar matahari. Kondisi yang cukup membuat siapapun yang mengunjunginya merasakan kesuraman untuk menghabiskan banyak waktu. Kondisinya yang keras tidak sepenuhnya menghentikan kehidupan. Di mana para peneliti yang pemberani telah menemukan bahwa gua tersebut menjadi rumah bagi banyak spesies aneh yang beradaptasi dengan atmosfer yang unik. Sejauh ini sebagaimana yang dilaporkan, para ilmuwan telah mengidentifikasi lebih dari 50 spesies invertebrata yang hidup di dalam gua. Di mana 37 diantaranya tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Sementara dalam penelitian yang dipublikasikan tahun 2020 ini, laba-laba, kalajengking air dan lintah yang juga termasuk di antara banyaknya penghuni gua ini. Serta spesies kelabang yang baru ditemukan yang lalu dinobatkan sebagai raja gua. Karena baru ditemukan 37 tahun lalu, kemungkinan besar masih banyak misteri yang tersembunyi di dalam gua Mofile. Jika kita beruntung, para ilmuwan bisa mengungkap beberapa jawaban atas rahasia biologi evolusi lebih lanjut dan jauh. Apa yang membuat kehidupan di dalam gua begitu unik adalah bagaimana mereka penghuni gua beradaptasi dengan kondisi yang tidak biasa. Menurut para ahli, sebagian besar makhluk yang ditemukan di gua Mofile tidak memiliki mata dan kekurangan pigment. Ini rasanya cukup masuk akal. Mengingat kondisi dan landscape gua yang gelap dan lembab sebagai akibat dari tidak adanya sinar matahari yang masuk. Yap! Siapa juga yang butuh warna-warni indah atau mata yang berfungsi ketika hidup dalam kegelapan sepanjang waktu bukan? Disamping itu jenis lantai makanan yang berbeda juga telah muncul. Genetis sebagian besar ekosistem umumnya bergantung pada fotosintesis atau mendapatkan energi dari sinar matahari. Ekosistem gua Mofile justru bergantung pada kemosintesis. Tanpa sinar matahari dan minim oksigen, bakteri di dalam gua malah mengoksidasi metana dan belerang yang berlimpah. Untuk menghasilkan nutrisi dan membentuk mikroba yang kemudian dibakan oleh makhluk di tanah dan di perairan gua. Pada gilirannya gua Mofile adalah satu-satunya ekosistem darat yang memiliki rantai makanan komosintetik. Mirip dengan apa yang ditemukan di dekat lubang hidrotermal di kedalaman lautan yang mirip alien. Meski terdengar bombastis, klaim tersebut bukan tanpa dasar. Dalam satu penelitian bertajuk Akemo Autotropicaly Base Cap Ecosystem yang dipublikasikan tahun 1996, mengembukakan sistem gua Mofile mirip dengan ventilasi laut dalam. Lantaran memiliki basis makanan kemo autotrophic dan biota yang beragam. Namun sistem gua tampaknya tidak memiliki simbiosis antara mikroba kemo autotrophic dan hewan yang merupakan ciri khas komunitas ventilasi laut dalam. Meski begitu, itu tak membantah fakta kalau gua ini unik karena sistem kemosintesis yang digunakan organisme di dalamnya untuk bertahan hidup. Di sini ya bekerja tanpa adanya oksigen melalui oksidasi zat mineral. Hal itu membuat para ilmuwan, terutama ilmuwan NASA, seringkali membandingkan lingkungan gua Mofile dengan planet Mars. Tingkat oksigen sangat rendah di udara Mofile, hanya mengandung 10% oksigen, bukan 20% biasanya. Tanpa alat bantu pernafasan, siapapun yang menjelajahi gua akan segera merasakan sakit kepala. Pengunjung hampir tidak bisa bertahan di sini selama 5 atau 6 jam. Jadi untuk menjelajahi sebagian besar gua, pengunjung diharuskan menyelam ke dalam danau dan menafigasi lorong-lorong bawah air yang sempit dan melewati celah batu kecil di batu sebelum muncul ke ruang udara yang disebut lonceng udara. Menurut para ahli speleologi, ilmu yang mempelajari gua termasuk proses pembuatannya, futur fisik, sejarah, dan aspek biologis. Semakin buruk udara di dalam sebuah gua, maka akan semakin banyak hewan invertebrata yang merayap di sana. Suhu air belerang yang keluar dari bawah gua Mofile konstan di angka 21 derajat Celsius. Namun menuruni terobongan tanah liat kapur yang sempit berarti seseorang harus menanggung suhu 25 derajat Celsius dengan mengenakan pakaian tertentu. Hanya sekitar 30 ilmuwan yang pernah turun ke gua Mofile sejak tahun 1986 hingga sekarang. Ya, para ilmuwan tentu saja tertarik dengan hewan-hewan di dalam gua. Akan tetapi bakteri tersebut dapat memberikan petunjuk tentang bagaimana kehidupan bekerja ketika bumi masih berusia muda. Dengan panas yang tinggi, udara beracun, dan cahaya redup, kondisinya sangat mirip dengan bumi miliaran tahun lalu. Beberapa pihak juga menjajaki gagasan untuk memanfaatkan bakteri-bakteri gua Mofile untuk melawan pemanasan global. Karena karbon dioksida dan metana adalah penyebab terbesarnya. Para ilmuwan percaya bahwa ekosistem gua Mofile memberikan wawasan berharga tentang proses evolusi dan adaptasi di lingkungan ekstrim. Penghuni gua telah mengembangkan strategi bertahan hidup luar biasa. Seperti kemosintesis, suatu proses di mana bakteri mengubah mineral dan bahan organik menjadi energi tanpa adanya sinar matahari. Pada akhirnya menjelajahi gua Mofile adalah sebuah perjalanan menuju alam tadi kenal dan tersembunyi. Yang menamarkan sekilas kegigihan dan ketahanan hidup dalam menghadapi kesulitan. Gak ada keragaman hayati gua atau fitur geologi uniknya terus memesona para peneliti dan ilmuwan di seluruh dunia. Dengan satu tujuan pasti, mengungkap misteri landscape bawah tanah planet kita. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.